Intro Laptop ini tiba di tempat kami dengan kondisi keyboard bermasalah Laptop dengan kode Acer 1 14 atau JET 1401 ini merupakan milik salah satu sekolah yang entah kenapa katanya keyboardnya tiba-tiba bermasalah sejumlah tombol keyboardnya tidak berfungsi atau kadang karakter yang keluar berbeda dengan seharusnya Keyboard rusak Ya, itu merupakan masalah biasa pada sebuah laptop Bagian ini secara fisik memang paling banyak bersentuhan dengan pengguna Karena melihat fisiknya yang sudah cukup uzur, sangat wajar jika keyboard laptop ini bermasalah Setelah kami analisa, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah keyboard pada laptop ini adalah dengan mengganti keyboardnya Ini adalah keyboard pengganti yang sudah kami beli, harganya di kisaran 100 ribuan Proses penggantian keyboard laptop ini akan kami tampilkan pada video ini secara berurutan dengan harapan akan membantu Anda yang memiliki laptop yang sama dan memiliki masalah yang sama Alat-alat yang Anda butuhkan untuk membongkar laptop ini Antara lain, obeng kembang seperti ini Kemudian alat cungkil plastik seperti ini Atau Anda boleh menggantinya dengan benda lain Misalnya bekas ID card atau bekas ATM Kemudian cutter Dan satu lagi Solder Jika Anda adalah para teknisi laptop atau komputer Silakan abaikan video ini Karena mungkin akan terlihat membosankan Namun bagi Anda para pengguna biasa Yang ingin mereparasi atau memperbaiki laptop sendiri Silakan ikuti video ini sampai tuntas Dan perhatikan tahap demi tahapnya Semoga video ini bisa membantu Anda Yuk kita mulai bongkar laptopnya Pertama akan kita buka dulu baut-bautnya Sebaiknya Anda menyediakan wadah untuk menyimpan baut Supaya bautnya tidak berserakan atau malah hilang nantinya Seluruh baut yang ada di belakang ini harus dilepaskan Beruntung laptop ini menggunakan skrup Yang bisa dibuka dengan obeng biasa atau obeng kembang Jadi tidak memerlukan obeng khusus Jangan lupa buka baut yang ada di balik stiker ini Jika semua baut tutup bawah laptop ini telah dilepaskan Sekarang kita akan mencungkil di sekeliling pinggir laptop ini Seperti ini Pencungkilan ini bertujuan agar pengunci atau pengait di bagian dalam terlepas Lakukan dengan pelan-pelan Perlu kami ingatkan Gunakan alat cungkil plastik Jangan menggunakan alat cungkil dari bahan metal atau besi Karena akan berisiko membuat recet bagian yang kita cungkil Cungkil dan geser pelan-pelan Jika satu bagian terasa susah Geser ke sisi lainnya Terima kasih telah menonton! Hati-hati saat mencungkil bagian dekat engsel monitor Jangan sampai patah Jika pengait di sekeliling laptop ini Setelah terlepas Maka tutup ini tinggal kita angkat Inilah penampakan bagian dalam laptop Acer One 14 ini Kita dapat mengenali bagian-bagiannya Ini baterainya Ini mainboardnya Ini memori atau DDR RAMnya Kemudian ini modul WiFi Ini harddisk Ini harddisk Dan ini dipidurumnya Semua bagian ini harus kita bongkar Sebaiknya Anda ingat-ingat posisinya Agar Anda tidak bingung saat nanti merakitnya kembali Untuk melepas baterai Kita lepaskan dulu konektor baterainya Seperti ini Ini nanti akan kita angkat supaya tidak ribet Kemudian kita lepaskan DVD ROMnya Kita harus buka dulu bautnya disini Jika baut atau skrupnya sudah lepas Tinggal kita geser ke kiri seperti ini Perhatikan Yang saya tunjuk ini adalah bagian keyboardnya Jelas ya Mau tidak mau Kita harus membongkar seluruh bagian dalam laptop ini Kita lepaskan harddisknya Tarik atau geser ke kiri Ini merupakan harddisk SATA 2,5 inci Mainboardnya sejauh ini belum bisa kita lepas Kita lepaskan dulu kabel-kabel ini Ini kabel mikrofon Sekarang akan kita coba lepaskan baut yang ada di sebelah sini Lepaskan konektor ke monitor Konektor ini dilindungi seperti ini Harus kita kupas dulu Lalu kita lepaskan konektornya Perhatikan Di bagian sebelah sini Ada sejumlah kabel Yang juga perlu kita lepaskan Kita lepaskan yang ini dulu Kabel antena wifi Tinggal copot konektornya seperti ini Hati-hati saat mencabut kabel-kabel ini Jangan sampai putus Supaya lebih mudah Akan saya copot dulu baut di sebelah sini Demikian juga baut yang ini Sekarang mainboard sudah bisa kita angkat seperti ini Kita lepaskan konektor ke speaker Kemudian kita lepaskan kabel fleksibel touchpad Dengan cara mengangkat pengunci yang berwarna putih ini Setelah itu tarik kabel fleksinya Selanjutnya kita akan melepaskan kabel fleksi keyboard Kita angkat dulu penguncinya Perhatikan pengunci berwarna putih ini Angkat ke atas seperti ini Lalu lepaskan kabel fleksi keyboardnya Kita lihat lebih dekat Masukkan kabelnya dari arah sini Lalu tekan ke bawah untuk menguncinya Paham ya? Kita kesampingkan dulu mainboardnya Sekarang kita buka dulu skrup atau baut-baut penahan pelat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kemudian kita lepaskan baut-baut atau skrup yang ada di dekat dudukan engsel monitor ini buka juga yang di sebelah sini selamat menikmati lalu cungkil dengan obeng minus atau obeng pipih cungkil atau angkat hingga posisinya seperti ini lalu lepaskan pengait-pengait yang menahan plat seperti ini lakukan pelan-pelan jangan sampai platnya bengkok atau pengucinya patah selamat menikmati jika semua pengait telah terlepas maka kita dapat mengangkat plat dengan mudah inilah keyboard yang akan kita ganti kita tidak bisa langsung mengangkatnya perhatikan disini ada semacam penahan keyboard dan untuk melepaskannya kita harus mematahkannya dan untuk itu kita dapat menggunakan cutter seperti ini kita patahkan atau kita potong satu persatu Anda anda harus dikeceli karena bentuknya sangat kecil potong semua pengait tersebut selamat menikmati selamat menikmati jika semua pengait telah dipotong tinggal kita angkat keyboardnya sekarang kita pasang keyboard yang baru atur posisinya agar pas pastikan lubang-lubang pengunci juga pas di lubang plat keyboard kita gunakan solder untuk melelehkan pengunci tersebut maka bisa kita sambung dengan potongan plastik yang kita solder seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah selanjutnya kita pasang lagi plat penutup ini pastikan sebuah pengaitnya terpasang dengan pas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harus digeser lagi Ya seperti ini Terima kasih telah menonton Kita pasang kembali skrup-skrupnya Jangan terlalu kencang dulu Agar di ujung sebelah sana Nanti bisa kita posisikan Dengan pas Terima kasih telah menonton Sekarang baru kita pasang skrup Dan kencangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk memasang mainboard Perhatikan kabel plexi keyboard Kabel ini harus dilipat Agar pas Perhatikan cara melipatnya Jangan terlalu ditekan Agar kabel tidak menjadi patah Kemudian di bagian pangkalnya perlu kita lipat juga Seperti ini Masukkan kabel plexi ke konektor yang ada di mainboard Lalu kunci Pasang mainboard Atur hingga pas Atur hingga pas Terima kasih telah menonton Pusat Pasang kembali konektor kabel monitornya Rapikan pelindungnya Pasang mic-nya Pasang juga speaker-nya Jika suatu saat Anda ingin mengganti harddisk laptop ini dengan SSD Maka cari SSD berukuran 2,5 inci yang memiliki konektor SATA Rapihkan kabel speaker ini Masukkan ke tempat semula Rapihkan kabel-kabel ini Jangan sampai nanti mengganjal tutup Saat nanti kita pasang Jangan lupa pasang kembali kabel fleksi touchpad-nya Pasang kabel antena wifi Masukkan kedudukannya seperti ini Selanjutnya kita pasang DVD room-nya Kemudian pasang skrup-skrup yang tadi kita buka Lalu kira-kira Kita pasang baterai-nya Oke, jika sudah lengkap dan cukup rapi Kita pasang kembali tutup bawah laptop ini Sebelum disekrup Kita pasang di pinggir sekeliling laptop ini Agar pengaitnya kembali saling mengunci Kita pasang kembali skrup-skrup penutupnya Kita pasang kembali skrup-skrup penutupnya Kita pasang kembali skrup-skrup penutupnya Kita pasang kembali skrup penutupnya Pemasangan keyboard selesai Tinggal kita tes Kita pasang kembali skrup penutupnya Demikian video ini kami sajikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya